Selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam sepaan dan renungan pagi hari ini Sabtu 19 Juni 2021 bersama saya Esther Yuliawati. Mari kita bersama menghadap hadiratnya untuk mohon pimpinan roh kudus agar menerangi pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak, Tuhan kami yang maha kasih, kami kembali datang ke hadiratmu pagi ini. Syukur atas segala berkatmu semalam. Kami dapat beristirahat dan juga pagi ini kami kembali bangun dengan hati yang penuh syukur. Pimpinlah kami ya Bapak, agar roh kudusmu berserta dengan kami hingga kami mengerti dan memahami arti firmanmu. Ajarlah kami supaya kami mentaati dan percaya padamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Kitab Wahyu pasal yang keempat ayat sebelas. Bunyinya demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan ciciptakan. Di dalam versi King James, kata-kata oleh karena kehendakmu diartikan dalam bahasa aslinya adalah Thai Pleasure yang artinya hanya oleh karena kesenangan untuk Tuhan saja kita ada dan diciptakan. Kita manusia diciptakan Tuhan untuk kesenangannya. Tuhan menciptakan kita untuk kepentingannya dan juga kemuliaannya. Misalnya kita mempunyai keluarga yang berulang tahun, baik itu adik atau kakak kita, papa atau mama, atau istri, atau suami, atau anak, atau cucu kita ulang tahun. Kita akan berusaha mencarikan hadiah buat mereka. Minimum memberikan sesuatu untuk mereka. Artinya berusaha menyenangkan hati mereka. Itu sudah sewajarnya. Bila hubungan kita dekat dengan seseorang, pasti kita punya keinginan untuk menyenangkan hatinya juga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam kitab kejadian pasal yang ke-6 sampai ke-9, Nabi Munuh digambarkan di dalam kisah kejadian 6 sampai dengan 9, dan yaitu bahwa Allah sangat mengasihi Nabi Nuh dan keluarganya. Dia menyelamatkan mereka dari bencana air bah. Pada saat Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, dia menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar. Dikambarkan sedemikian dekatnya hubungan Nabi Nuh dengan Allah, sehingga dia dengan rinci memberikan perintahnya tentang bagaimana bahtera itu dibuat. Nuh sangat percaya pada perintahnya. Jika dipikir dengan akal atau logika, sangat tidak mungkin. Selama berpuluh-puluh tahun dan dengan tekun, Nabi Nuh dan keluarganya membuat bahtera itu. Di tengah cemohan dan juga pandangan menrendahkan tentang pembuatan bahtera itu, Nuh dengan keluarganya menuruti setiap perkataan Allah. Apa yang dilakukan Nuh? Ada tiga hal, yaitu Nuh sangat mengasihi Allah di atas segalanya. Prioritas hidupnya, pikirannya hanya tertuju dan juga sangat tertuju pada perintah-perintahnya. Nuh sangat menuruti segala perintahnya. Nuh juga percaya sepenuhnya, bahkan ketika perintah Allah terlihat tidak masuk akal. Dia tidak pernah mengeluh dan tidak membuat alasan, walaupun Nuh saat itu tinggal jauh dari perairan atau laut. Yang ketiga, Nuh mentaati Allah dengan sepenuh hati. Segala rincian perintah Allah, Nuh patuhi termasuk membawa binatang-binatang dari hutan. Inilah cara Nuh membuat Tuhan Allah tersenyum. Allah senang dengan cara Nuh, bahwa dalam hidupnya, Nuh memenuhi setiap perintahnya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita lakukan tiga hal itu? Sudahkah kita mengasihi Allah di atas segalanya? Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepadanya? Pada saat kondisi kita amat sangat di luar dari kemampuan kita. Misalnya kita sakit, misalnya jatuh dalam berbagai cobaan. Sudahkah kita taat sepenuhnya kepadanya? Pada saat kita benar-benar tidak berdaya. Mari kita renungkan bersama segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kesenangan yang Allah dapat dari hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami yang makasih, kami mengucap syukur untuk berkat, penyataan, dan segala yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengasihimu sepenuh hati di atas segalanya. Ajarlah kami untuk percaya pada tiap perintah dan pimpinanmu, Bapak. Ajarlah kami untuk taat sepenuh hati kami sebagai tanda bahwa kami mengakui kebesaran namamu, dan juga kami mengakui kemuliaanmu di atas segalanya. Bimbing kami ya Bapak dengan roh kudusmu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku semua. Selamat berkarya, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya, selamat berkarya.